Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita sudah berada di lapangan Stadion Bola Sepak Kuala Lumpur Di Ceras Dan stadion ini Akan menjadi kandang daripada Home base Atau kandang daripada Brunei Darussalam Di EFF Mitsubishi Electric Cup 2022 Dan hari ini kita akan Melihat Bagaimana persiapannya Di stadion ini Apakah ada persiapan spesial untuk menyambut Piala EFF Dan stadion ini sendiri Akan digunakan oleh Brunei di fase grup Yang pertama menghadapi Thailand kemudian menghadapi Indonesia Menghadapi Thailand di tanggal 22 dan menghadapi Indonesia Di tanggal 26 Oke Dan sekarang Aku akan mengajak kalian semua untuk Mencari Tahu bagaimana persiapan Atau bagaimana bentuk daripada Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur ini Atau stadium KLFA Karena ini adalah kandang daripada KLFA Juara piala Malaysia tahun lepas Tahun lalu Dan di depan sendiri ada bacaan Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Dan kemudian Kalau kita ke sini Ini adalah gate A5 Ini adalah grandstand ya Ini adalah grandstand Dan ini bukan pertama kali aku ke sini Karena beberapa tahun lalu Aku juga sempat Menonton Ke stadion ini Untuk melihat Sadil Ramdhani dan juga Ahmad Jufrianto Main Saat itu Ahmad Jufrianto masih bermain di Di sini Di KLFA Kemudian Nonton Sadil Ramdhani juga Di sini Karena saat itu Dia bermain Di Pahang ya Tapi Sadil sekarang Sudah bermain di Sabah Sudah ganti klub Dan ini adalah Luar daripada Stadion Ini adalah Salah satu tribun Kalau dilihat Berarti ini adalah Tribun terbuka Tribun open ya Oke Dan Tadi aku turun Di sana ya Tadi aku turun Di sebelah sana Dari MRT feeder Dari bis Dan ini adalah Food truck Food truck Ini adalah Tapak urban Stadium Kuala Lumpur Jadi kalau sore Ini ada banyak Yang jualan di sini Dan Jangan khawatir Ketika Match-match Biasanya dia Buka ya Kemudian Mari kita Akan mengelilingi Stadion ini Dan kalau Ke arah sana Itu Menuju Ke arah Apa ya Tasik itu Danau 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 Permaisuri ya Bandar Permaisuri Sebelah sana Kalau tidak salah Oke Oke kemudian Di sini Kita ada Pintu D1 Ini adalah Pintu D1 Counter Tiket Nomor 8 Ini Tiket nomor 8 Dan kita bisa Lihat Suasana Wah Itu Suasana Di dalam Oke kita sedikit Di Difokuskan Dan ternyata Lagi banyak Yang lagi melakukan Perawatan Dan Mungkin kalian Nggak bisa Ngelihat ya Dari Dari Kamera Dari video ini Tapi aku bisa Lihat dengan mata Di dalam Sudah Terpasang Papan Iklan AFF Suzuki Cup Oh Not Suzuki AFF Electric Mitsubishi Electric Cup 2022 Sudah terpasang Ini adalah Pintu D Dan ini Pintu 9 Biasanya Juga dia Kalau Liga Super Ya Dia ada Di kontur tiket ini Ada yang jual tiket Selain Juga Tentunya Tiket online Yang Bisa kita Beli Di Tikethotline.my Oke Mari kita lanjutkan Ada apalagi Disini banyak orang Yang jogging Ya ternyata Dan itu adalah Danau Yang aku bilang Tadi Ini adalah Public Park Apa ya Taman umum Taman umum Kalau dalam bahasa Indonesia Taman Taman umum Aneh ya Nyebutnya Taman Rekreasi Orang biasanya olahraga Karena di Iklan ini Banyak banget Taman Taman Untuk Berolahraga Dan Bebas Oke Kita lanjutkan Perjalanan Perjalanan Dan ini adalah B3 Ini adalah Harusnya ini Timur ya Ini kontur 10 Ini timur Dan Ini adalah B3 Boleh kita lihat Ini adalah Danah stadiumnya Dan ini kita bisa Melihat Melihat lebih jelas lagi Sebentar Kita fokuskan dulu Tidak Kita fokuskan dulu Oke Itu udah ada ya Ininya AFF AFF Mitsubishi Electric Oke Itu udah Di dalam Udah persiapan Ini ada Counter Ticket Kemudian kita Akan lanjut Ke Tribun berikutnya Atau gate berikutnya Oke Karena itu Banyak yang Senam Kita Arahkan dulu Kameranya ke sini Takut privasi Oke Ini adalah Salah satu Gate B2 B2 masih Timur Tapi Kamera ini Aku arahkan di sini Karena Ada orang yang Lagi berolahraga Oke Kita tidak Mau mengganggu Privasi orang Oke Kita berlanjut Dan ini Indah sekali ya Di samping Stadion Ini langsung Betul-betul Danau Danau Rekreasi Taman Rekreasi Mantap Indah sekali Oke Dan ini Kita Akan Cek Ini Adalah Prohibited Item Tentu Boleh Kita Cek Silahkan Ini Bekas Liga Kemarin Soalnya Di sini Masih ada Tentunya Sang Legend Savisali Ini Counter 14 Wah Di sini Kita bisa Lihat Dengan Lebih jelas Lagi Oke Oke Dilihat Mitsubishi Electric Cup 2022 FF Dan Sedikit Kita bisa Lihat Lapangannya Sedang Dipersiapkan Untuk Menjadi Homebase Dari Brunei Darussalam Ini adalah Tagline Daripada KLFE Kuala Lumpur City FC Sampai mati Kuala Lumpur Oke Sampai jumpa Next Season Karena Tentunya Musim berikutnya Kita akan Menonton Di sini Pertandingan Antara KL City FC Dengan Selangor Karena Saya adalah Penyokong Selangor Mari kita lanjutkan Perjalanan lagi Mengitari Tadi Kita dari Tribun Timur Ini kita Sekarang Menuju Trimur Berarti Ini kita Maju Tadi Utara Harusnya Di sini Adalah Tempat Away Di selatan Ini adalah Untuk Away Dan Kita coba Lihat Penampakannya Seperti apa Ini ada AC Tentu Gak usah Diomongin Adalah Benar-benar Aircon oke oke oh aku ternyata salah ini adalah untuk home ya yang tadi berarti untuk away, jadi kita masuknya dari sebelah tadi ini counter 16 welcome to Kuala Lumpur football stadium get one ini sampai mati Kuala Lumpur ini gate nya para ultras sebelah sini ini counter 17 oke kita sekarang menuju ke tribun barat tribun barat dari stadium bola sepak Kuala Lumpur ini cukup hangat sekali ya di pagi ini tapi lumayan lah untuk kita mengecek oh iya ini ada parkiran ya ini parkiran untuk mobil sorry ini parkiran untuk mobil dari sebelah sana sampai tadi pokoknya ini stadium nya dikeliling oleh tempat parkir dan ini parkirnya ada gate nya so tapi automatic gate ya jadi automatic gate berarti bisa bayar pakai Tashian Go ini benar gak kita lewat sini sepertinya salah ini jalan mentok guys ini oke sorry tadi kita salah jalan harusnya kita tidak masuk ke situ mari kita kembali ke jalanan yang benar oke ini ternyata kita harus jalan ke sini karena disitu ada siku ya ada jalan 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 ini adalah oh iya ini genset ya ini listrik yang gede banget itu sangat poin sangat penting sekali di stadion memiliki sumber listrik jangan sampai mati dan ini untuk pintu grandstand ya kita menuju grandstand pintu barat tentunya ini sebenarnya ada di timur ya pintu baratnya ada di timur maksudnya grandstandnya ada di timur stadion yang cukup unik sekali kan air matahari dari sebelah sana berarti benar tadi sebenarnya aku ya ini pintu si ini grandstand A1 dan ini lokasinya kontor tingkat 18 pintu A1 Tuala Lumpur dan ini adalah grandstand oke dan ini adalah bis daripada KLFA wow bisnya mantap sekali the hoax keren keren bisnya keren ingat Ahmad Juvrianto pernah bermain disini tapi sekarang legenda Safi Sali masih bermain disini mantap sekali ini kita menuju ke ya ini adalah tempat masuk para pemain untuk yang pemain home akan masuk disini oke mantap sekali boleh kita cek di dalam seperti apa itu adalah lorong ke lapangan ya dan ini adalah kontor tiket juga untuk termasuk yang open seating juga disini ya dibuka disini jadi kalau nanti beli tiket juga bisa disini tinggal mau beli mana grandstand atau open biasanya di stadion ini cuma ada dua ya grandstand sama open sama VIV jadi ini yang grandstand area tapi ini lagi ada pengerjaan proyek ya aku gak tau apakah itu mungkin renovasi ya disini juga ada family entrance ya bekas liga ini jadi anggota keluarga dari pemain masuknya lewat sini lewat sini ini kontor tiket ini A2 kemudian ini juga kontor tiket untuk apa sih main grandstand main grandstand dan ini bagus banget ya ini ornamen yang mencolok dari arsitektur pembangunan stadion Kuala Lumpur ini yang warna merahnya ini 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 adalah home dari Kuala Lumpur mantap sekali Kuala Lumpur City ini juara ini sejarahnya asean championship charity seal tiga kali FA Cup nya Malaysia Malaysia Cup nya empat kali Kuala Lumpur City Kuala Lumpur City inilah dia ini untuk media gate ya ini untuk media nanti media pakenya gate A4 counter tiket A4 A4 ini adalah untuk siapa itu untuk para media awak media dan beberapa penonton juga yang grandstand bisa dari situ dan ini dia counter B yang aku bilang tadi ini counter untuk pendukung away ini counter B untuk pendukung away dan kita mungkin nanti akan ditempatkan di sini ya ke isi target ini untuk tamu away ini lorongnya kayak gini ke dalam dan akan diarahkan ke berarti ke utara ini ya biasanya kita ada di selatan ya para away supporter kita ditempatkan di utara dan di sebelah sini kebetulan bukan kebetulan kemungkinan kita akan ditempatkan di sini persis di atasnya bacaan stadium bola sepak Kuala Lumpur dan ini adalah lampunya guys nih paling penting ornamen paling penting bukan ornamen ya hal yang cukup penting sekali lampu itu looksnya udah berapa berapa itu sangat penting sekali di stadion dan itulah dia guys ternyata masih ada pembangunan pengam di main grandstand di bawah dan di dalam rumputnya sudah mulai di di apa dirawat mungkin mempersiapkan untuk AFF Cup dan apalagi ya dan oh ya harga tiketnya itu kemarin di launch sama Brunei Darussalam itu 40 yang lawan Thailand tapi untuk yang lawan Indonesia itu belum ada dan belum juga dijual di online kita tunggu saja informasinya tapi untuk yang lawan Thailand mereka sudah buka 40 untuk harga untuk yang open untuk yang PIP untuk yang sorry untuk yang main grandstand itu 50 kalau gak salah ya bisa dicek di tiket hotline dot my dan itu saja update kita untuk stadium bola sepak kuala lumpur ini untuk persiapan menyambut AFF Mitsubishi Electric Cup 2022 terima kasih sudah menyaksikan video ini selamat jumpa dan sampai jumpa di video berikutnya dan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih selamat menikmati